Kalau kita melihat data terakhir siapa orang terkaya di dunia versi majalah Forbes saat ini, tentu saja kita akan langsung mengetahui kalau Jeff Bezos adalah orangnya. Si botak ini diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 177 miliar dolar Amerika atau setara 2,7 kuantriliun. Itu agak yang cukup sulit dipahami bagi orang kecil seperti saya dan kalian. Kekayaan pribadi Jeff Bezos itu melebihi 75% PDB atau produk domestik gruto seluruh negara-negara berkembang di dunia saat ini guys. Kekayaan Bezos bahkan jauh melebihi kekayaan satu bangsa besar seperti Kazakhstan. Bayangkan sebagai orang Indonesia, jika kita punya uang sebanyak itu, tentu kita tak perlu banting tulang kerja keras hingga masuk lubang kubur lagi dan tak peduli seberapa mahalnya harga suatu barang mewah tertentu, kita tetap saja akan mampu untuk membeli semua itu tanpa perlu jurus tawar-menawar lagi kepada para penjual agar dikasih diskon murah, bukan? Serius, ini bukan sekedar lelucon. Mari kita coba hitung seberapa kaya si botak Jeff Bezos ini. Saat ini Bezos berusia 57 tahun. Kalau kita asumsikan dia akan hidup sampai umur 80 tahun, maka Bezos ini harus menghabiskan sekitar 22 juta dolar US atau 338 miliar rupiah setiap harinya selama sisa hidupnya. Kebayang datu, ini adalah tingkat kekayaan yang super-super luar biasa teman-teman. Betapa nikmatnya orang super kaya kayak Bezos ini. Tapi guys, ada sesuatu yang jauh lebih gila daripada Bezos. Ternyata dia ini bukanlah manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Ada seseorang yang kekayaannya disebut-sebut bahkan empat kali lipat dari Jeff Bezos guys. Dan kalau kekayaan dari Jeff Bezos ini digabungkan dengan kekayaan dari sebut saja Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, atau Jack Mark, kekayaan mereka semua itu tak akan mampu menyamai kekayaan orang tersebut guys. Karena itu, izinkan saya kali ini menceritakan kepada kamu tentang Mansa Musa. Dialah orang terkaya sepanjang sejarah peradaban umat manusia di muka bumi ini. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten merarik lainnya. Thank you. Ada dua alasan utama mengapa nama Mansa Musa ini jarang diketahui orang guys. Pertama, ya karena dia ini memang hidup 750 tahun yang lalu. Yang mana negara Indonesia saja bahkan belum berdiri. Yang kedua, ya adalah karena dia ini Sultan atau Raja dari Kerajaan Mali. Salah satu negara di sebelah barat Afrika. Yang mana hari ini kalau kita bicara Afrika, tentu kita akan langsung berpikir tentang sekumpulan negara miskin yang doyannya cuma perang saudara saja. Ya, bukan yang mau iskriminasi ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Saat ini tak ada satupun negara di Afrika yang bisa kita sebut sebagai negara kaya. Jadi wajarlah banyak yang tidak mengetahui sejarah dari Kesultanan Mali. Apalagi memang pendidikan sejarah di sekolah-sekolah kita selama bertahun-tahun ya memang hanya membahas sejarah dunia yang diciptakan oleh para pemenang saja. Ini sebuah-sebuah menggelikah ya. Karena kita seolah-olah melupakan bahwa di zaman dahulu pernah ada Kerajaan Mali yang begitu perkasa di Afrika Barat sana guys. Pada puncak kejayaan Kerajaan Mali di abad ke-14, luas kerajaan ini hampir setengah juta mil persedi guys. Ini luas banget. Dan merupakan rumah bagi setidaknya 5% populasi yang ada di dunia kala itu guys. Populasi Kerajaan Mali ini meningkat dengan sangat tajam hanya dalam beberapa generasi saja. Sehingga para sejarawan mengatakan kalau zaman keemasan Mali itu disebut-sebut sebagai masa keemasan perdagangan yang pernah ada di Afrika guys. Nah menarik untuk melihat bagaimana Kerajaan Mali saat itu bisa tampil perkasa. Rupa-rupanya Mali ini dibangun dengan kekayaan sumber daya alamnya yang cukup mencenangkan bagi banyak orang kala itu. Komoditi utamanya cuma berasal dari dua hal yaitu emas dan garam. Saat itu kedua komoditi ini memang tercatat dalam sejarah begitu melimparuah di Mali guys. Saking banyaknya emas di Mali, sejarah juga mencatat bahwa setengah dari jumlah seluruh emas yang ada di era itu yang meliputi Eropa, Afrika, bahkan Asia. Katanya sebuah itu hanya berasal dari tiga tambang emas saja yang ada di Mali. Tetapi melimpahnya emas di Mali sebenarnya bukanlah sebuah hal yang mengarankan guys. Karena sampai saat ini pun jumlah emas di Mali sana itu masih lumayan banyak. Yang aneh bagi manusia modern seperti kita adalah bagaimana garam ini bisa menjadi salah satu sumber kekayaan yang begitu mewah untuk Mali. Rupa-rupanya di abad itu garam ini adalah komoditas yang sangat berharga bagi pembelian tepat. Harga dari garam ini bisa bernilai seperti emas guys. Karena saat itu garam benar-benar adalah bagian penting dalam peradaban umat manusia. Semua makanan manusia akan benar-benar hambar tanpa garam bukan? Namun garam menjadi mahal saat itu bukan saja karena faktor itu. Tetapi karena menu pada zaman itu belum ada kulkas guys. Jadi orang-orang juga menggunakan garam ini sebagai bahan untuk melewetkan barang-barang lainnya guys. Jadi ini masuk akal ya. Terutama bagi wilayah-wilayah di Afrika yang sama sekali tak bisa memproduksi garamnya sendiri. Jadi harga garam bisa seperti emas. Mansa Musa sendiri lahir sekitar tahun 1280 Masehi. Dan dia ini naik tahta sebagai penguasa ke-10 dari kerajaan Mali sekitar tahun 13-12 Masehi. Itu artinya ketika Mansa Musa ini naik tahta di Nusantara, kerajaan Majapahit sedang jaya-jayanya. Namun ada cerita menarik soal bagaimana Mansa Musa atau Musa Keita 1 ini naik tahta. Awalnya itu diceritakan ia hanya sebagai penguasa sementara yang ditugaskan untuk mengisi kedudukan pendahulunya raja yang bernama Abu Bakari Keita II. Jadi ceritanya raja Abu Bakari ini memutuskan untuk pergi berlayar ya mengarungi samudera Atlantik guys. Si raja ini punya keyakinan bahwa di seberang lautan yang besar itu mungkin ada dunia baru. Ia pun meninggalkan tahta kekayaan dan kerajaannya di tangan si Mansa Musa ini. Ia lalu berangkat membawa 3.000 kapal dan 3.000 tentara kerajaan Mali. Sayangnya meski beberapa ahli senjara percaya kalau sang raja ini akhirnya benar-benar berhasil sampai ke Amerika Selatan. Sang raja dan ribuan pasukannya itu rupanya tak pernah kelihatan lagi. Sehingga resmilah Mansa Musa ini naik sebagai Raja Mali. Sejak Mansa Musa resmi naik tahta dia rupanya cukup berhasil untuk memperluas batas-batas wilayah dari kerajaan Mali hingga sampai ke Ghana dan sekitarnya guys. By the way sebutan Mansa ini ternyata bukanlah nama depan. Mansa adalah gelar yang berarti Sultan guys. Nah kita ngomong-ngomong dari tadi sebagai Raja Kerajaan terbesar di Afrika kala itu sebenarnya seberapa besar atau seberapa kaya si Mansa Musa ini guys. Nah sebelum kita sampai ke angkanya kita perlu melihat satu cerita Mansa Musa yang mana cerita ini nantinya dapat menggambarkan seberapa kaya Mansa Musa ini. Mansa Musa ini rupanya adalah seorang Muslim yang taat guys yang berarti sama seperti kebanyakan umat Muslim hari ini maka Sang Raja ini pun juga harus melakukan naik haji ke Mekah sebagai salah satu syarat dari lima rukun Islam yang ada. Singkat cerita setelah dua tahun menjabat sebagai Raja baru di Mali, Sang Raja pun memutuskan untuk berangkat haji atau naik haji. Yang mana perjalanannya ini akan menjadi sebuah catatan sejarah sebagai satu-satunya siara perjalanan rohani yang paling luar biasa yang pernah terjadi di muka bumi yang dilakukan oleh seorang manusia. Ya saya katakan seorang manusia. Tapi sebenarnya guys ini adalah perjalanan termegah sepanjang sejarah. Karena Mansa Musa membawa 60 ribu pria dan wanita, 100 ekor gajah, 80 unta, ditambah 500 prajurit pribadi yang terlatih dan juga berlimpah makanan dan air hewan yang cukup untuk dimakan seorang orang selama perjalanan mereka itu. Sehingga ketika pertama kali si Raja ini akan berangkat, arat-arakan rombongan dari perjalanan ini rupa-rupanya dapat terlihat dari seluruh penjuru Mali. Ini adalah sebuah rombongan perjalanan yang sangat besar guys. Dan mungkin paling mewah melebihi rombongan yang dibawa Aladin dan Jinnya untuk ngelamar Putri Jasmin. Dan sama seperti kebanyakan orang yang membawa uang jajan ya saat melakukan sebuah traveling atau perjalanan. Raja Musa ini juga membawa uang jajan guys. Bedanya kalau kita membawa uang jajan kita di tas atau dolpet gitu, Raja ini tidak seperti itu. Jangan lupa ini adalah orang terkaya yang ada di muka bumi sepanjang sejarah umat manusia. Jadi di luar dari sebuah harta yang dibawa Raja untuk seluruh rombongan pesiara yang sudah saya sebutkan tadi, Raja juga ternyata membawa uang jajan pribadi berupa emas batal sebanyak 21.000 kg guys. Wow, ini sangat luar biasa. Tentu kalian akan bertanya-tanya bagaimana cara si Raja ini mengangkut emasnya dalam jumlah yang sangat besar tersebut. Tentu emas yang berfungsi sebagai uang jajan itu tak dipikul Raja dalam kantung tas atau dongpet seorang diri ya. Pekerjaan itu diserahkan Raja kepada 12.000 budaknya guys. Yang mana setiap budaknya disuruh untuk membawa setidaknya 2 kg emas batangan guys. Wah, rupanya harta sang Raja ini tidak habis atau berhenti disitu saja. Bersamaan dengan emas batangan yang dibawa, Mansa Musa ini juga membawa ribuan kg serbuk emas yang digunakannya selama ini sebagai mata uang di seluruh kerajaannya di Mali. Jadi kalau sebuah hartanya ini digabungkan ya, puluhan ribu orang dan ratusan hewan, jumlah emas yang tak terbayangkan, maka wajarlah jika orang-orang di seluruh dunia saat itu sepakat untuk mengatakan bahwa tak ada orang dalam sejarah dunia yang bisa melakukan pameran kekayaan seperti yang dilakukan oleh Mansa Musa selama perjalanan siaranya ke tanah Mekah guys. Namun pada kenyataannya pertunjukan kekayaan yang dilakukan oleh Raja Mansa Musa ini tidaklah seperti yang kita bayangkan bahwa sang Raja hanya membawa semua harta itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ini semua dilakukannya justru untuk melengkapi syarat rukun Islam lainnya yaitu bersakat. Mansa Musa membawa semua hartanya itu guys untuk tujuan amal selapanjang perjalanannya. Sejarah mencatat semua emas yang dibawa Mansa Musa ini rupanya dibagi-bagikan oleh sang Raja kepada semua orang miskin yang ditemuinya dalam perjalanannya ke Mekah yang tanpa disadari olehnya tindakannya itu justru membuat anjloknya sebuah harga-harga komunitas di sebagian besar Afrika Utara dan juga semenanjung Barat Arab termasuk kota-kota perdagangan emas seperti Cairo, Madinah, dan Mekah itu sendiri. Kalian bayangkan perjalanan itu rupanya membuat banyak orang yang tadinya miskin ya tiba-tiba ya jadi punya banyak harta dan karena mereka punya emas ini ya semua harga jadi jatuh murah. Sehingga memicu terjadinya resesi ekonomi setidaknya selama satu dekade guys. Mansa Musa ini benar-benar adalah Raja yang luar biasa gila ya demawannya. Kebaikan hatinya itu melebihi debu emas yang ia bawa. Sebagai orang terkaya dalam sejarah dia rupanya tidak puas hanya menyebarkan sakatnya itu saja ya merupakan emas. Sebaliknya dia juga membuat sebuah tradisi baru yang mana di sepanjang perjalanan pergi dan juga ulang dari Mekah Sang Raja ini mengutuskan untuk membangun satu masjid pada setiap hari Jumat dimanapun rombongannya berhenti untuk beristirahat guys. Jadi kalian bayangkan ini betapa luar biasanya kekayaan dan kebaikan hati yang dimiliki oleh Mansa Musa. Sayangnya siaranya yang luar biasa yang dilakukan itu justru tak banyak dicatat oleh sejarah. Sebagian besar cerita sejarah ini ya hanya diteruskan atau dituturkan lewat budaya cerita turun-temurun oleh tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Mansa Musa selama perjalanan itu guys. Sehingga sulit nih untuk menafsirkan apa sebenarnya tujuan utama dari Mansa Musa melakukan sebuah hal tersebut. Yang membuat banyak sejarawan menilai bahwa mungkin saja ya ini mungkin saja ya Mansa Musa ini tidak menapukan aksi dermanya itu ya semata-mata untuk tujuan filantropis dan spiritual saja. Beberapa sejarawan menduga aksi pamer kekayaan itu juga mungkin untuk memperluas pengaruhnya dalam melebarkan sayap dari kerajaan Mali yang dipimpin ya guys. Atau bahkan untuk menakut-nakuti atau mengesankan para musuh-musuhnya untuk jangan macam-macam nih sama kerajaan Mali. Atau mungkin juga agar orang-orang tahu bahwa ada kerajaan Mali yang begitu tersohor di pesisir Barat Afrika. Itu terbukti setengah perjalanan Musa ini guys untuk pertama kalinya Mali dan Mekah ini akhirnya muncul dalam peta dunia modern. Dan ini sangat-sangat luar biasa guys. Siara Mansa Musa itu rupa-rupanya telah berhasil memenalkan hati ribuan orang pendukungnya. Dan juga ia berhasil mengamankan kerajaannya ini tetap aman selama ia memerintah Mali guys. Banyak orang bertanya-tanya apakah harta Mansa Musa itu sepenuhnya habis setelah ia pulang dari perjalanan siarannya ke Mekah? Tentu saja jawabannya tidak. Catatan sejarah yang ditemukan di Mali justru menuliskan hal luar biasa lainnya. Yang mana harta yang dibawa pulang oleh raja ini masih terlalu banyak guys. Kemudian ia gunakan hartanya itu untuk membangun sebuah kota yang sungguh-sungguh menarik hatinya ketika si raja ini baru keluar dari Mali ya. Di awan perjalanannya. Tempat itu bernama Timbuktu guys. Tenang saja Timbuktu ini bukanlah sebuah kota mitos ya seperti kota Sanjana, Atlantis atau kota-kota lainnya yang keberadaannya sulit dibuktikan. Kota ini benar-benar ada di sebelah timur Mali. Timbuktu ini menjadi terkenal ya karena Mansa Musa tadi dia benar-benar membangun kota ini setelah pulang dari perjalanannya di Mekah. Mansa Musa berhasil mengubah desa kecil itu menjadi pusat perdagangan, budaya, agama dan pusat pembelajaran bagi banyak orang yang kemudian melambungkan nama kerajaan Mali saat itu guys. Di Timbuktu ini guys Musa juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jingwei River yang dibayar dengan 200 kg emas padat untuk para pekerjanya. Dan masjid itu guys masih berdiri di Timbuktu sampai sekarang ini. Saat itu si masjid ini tidak saja hanya sebagai tempat beribadah guys tetapi juga berfungsi sebagai salah satu sekolah atau universitas. Dikabarkan saat itu universitas Timbuktu ini memiliki setidaknya 25.000 mahasiswa yang datang dari berbagai belahan bumi. Karena saat itu perpustakaan di Timbuktu ini memiliki setidaknya 1 juta buku guys. Yang mana jumlah buku ini lebih banyak dari perpustakaan besar yang ada di kota Alexandria, Mesir zaman dahulu. Gimana? Keren banget kan? Meskipun berapa angka persisnya tak seorang pun tahu sebenarnya itu tidaklah penting guys. Kekayahannya Mansa Musa ini telah benar-benar dirasakan oleh banyak orang. Banyaknya bukti sejarah yang ditinggalkan oleh Mansa Musa akibat perjalanan spiritualnya yang fenomenal itu. Maka banyak kalangan yang memperkirakan bahwa jumlah kekayaan Mansa Musa mungkin berkisar 7-8 kwadrilium guys. Mansa Musa telah melunjukkan kepada dunia meski dia punya harta untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan tanpa batas kapanpun dia mau. Tetapi dia justru memutuskan untuk melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Mansa Musa benar-benar tahu apa tujuan hidupnya. Yakni dengan memberikan kekayaannya agar dapat memperbaiki kehidupan orang lain guys. Itulah makna yang jauh lebih penting dan bernilai dibanding memiliki kekayaan yang super-buper mewah. Tapi hanya bisa dinikmati oleh seorang diri bahkan dipakai untuk menindas orang lain. Mulia sekali bukan? Apakah kalian setuju? Tulis komentarmu di kolom komentar ya. Oke guys cukup sekian dulu cerita saya kali ini tentang siapa orang terkaya di dunia yang bernama Mansa Musa ini ya. Jika kalian punya catatan sejarah lainnya yang ingin saya bahas. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton juga nih konten-konten menarik lainnya di channel ini guys. Terima kasih sudah menonton dan see ya. Terima kasih sudah menonton!